Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Islam tak menekankan umatnya untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar Islam mengharuskan seorang Muslim mempertanggungjawabkan bagaimanakah ia membelanjakan uangnya Hakikat uang sebagai takaran kepemilikan harta seorang manusia difirmankan Allah dalam surah Al-Hadid ayat ketujuh Terima kasih 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 Jika Terima kasih 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 Dan Jangan Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima Terima kasih Terima Sampai Terima kasih Terima 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 kasih Terima 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 Terima